Yang kami lakukan itu dari sisi meja penasihat hukum itu kan sebenarnya proses pencarian kebenaran juga. Makanya kami mengajukan pertanyaan, men-challenge bukti, karena ruang pengadilan kan tempat untuk mencipti. Sekaligus seperti yang saya sampaikan tadi ke Majelis Hakim, bahwa kita sama-sama ingin menjaga kehormatan ruang pengadilan ini. Kenapa saya sebut kehormatan? Karena jangan sampai informasi-informasi atau bukti-bukti yang diklaim, tapi sebenarnya itu bukti yang tidak lepan atau asalan itu diajukan. Misalnya begini, tadi sebenarnya kami juga bertanya, ada satu bukti baju kaos yang disebutkan dan dibawa. Jadi pertanyaan, relevansinya apa? Karena disebutkan ada bekas darah di sana. Pertama, kita tidak tahu itu darah siapa, darah manusia atau darah siapa kita juga tidak pernah tahu. Yang kedua, tadi juga keliru sebenarnya saksi yang mengatakan peristiwanya terjadi tanggal 4, padahal di saksi sebelumnya di tanggal 3. Di tanggal 3 ya, soal serikaannya. Dan tidak ada relevansinya karena tidak ada kejadian apa-apa di tanggal 3 tersebut sampai ada bekas darah. Dan kemudian itu dibawa ke pengadilan seolah-olah ada bukti yang kuat. Marilah kita betul-betul fokus ke bukti yang sifatnya betul-betul substantif dan relevan. Karena kita kan sama-sama jaga proses persidangan ini, sama-sama mencari siapa sebenarnya pelaku yang harus bertanggung jawab. Itu kan proses yang harus kita lalui. Kemudian baju gamis, apa relevansinya? Tadi kan di baju koko ya, tadi ditegaskan bahwa itu diberikan untuk semua. Dan juga sendal dan lain-lain yang kami pikir itu tidak masuk akal kemudian dijelaskan. Tapi ketika kami gali lebih jauh, misalnya terkait dengan tuduhan bahwa Bu Butri ikut menembak, ternyata saksi juga tidak bisa menjelaskan. Tidak melihat, sudah pasti. Kemudian bahkan hanya mendapat informasi. Foto senjatanya saja dapat dari internet. Apakah itu yang disebut dengan hasil investigasi? Ini kan jadi pertanyaan serius. Dan saya tidak pernah dengar ada investigasi dengan metode wawancara, dockstop, dan rilis. Bukan begitu metode investigasi. Teman-teman jurnalis juga melakukan investigasi tidak seperti itu. Penyidik tidak seperti itu. Advokat juga tidak seperti itu melakukan investigasi. Jadi kita bisa mengukur kredibilitas seseorang dan kredibilitas keterangan dan bukti yang disampaikan di persidangan ini. Karena persidangan dilakukan secara terbuka. Semoga di persidangan hari selasa nanti kita bisa menggali lebih banyak kebenaran dari bukti-bukti yang ada. Harapan kami sederhana ada kesempatan yang berimbang dan juga kita betul-betul berupaya mencari kebenaran material sedalam-dalamnya. Jadi tidak cukup hanya klaim dari satu pihak. Dan karena ini persidangan baru mulai, untuk pokok perkara baru hari pertama, maka terlalu cepat dan terlalu begabat kalau ada pihak-pihak yang sudah menyimpulkan bahwa ini terbukti atau tidak terbukti. Bahkan kami belum menyimpulkan apa-apa karena kami harus memuji fakta-fakta yang ada. Saya pikir begini itu ya. Terima kasih.